Ikan terang bulan diolah jadi kayak gini anak-anak pada suka protein terpenuhi dan serat juga terpenuhi Hai hai bunda selamat pagi pagi kali ini aku awali dengan membersihkan ikan ya Jadi aku tadi sudah beli ikan terang bulan sebanyak 1 kilo harganya Rp25.000 di pak le ikan langganan aku Langsung aja aku bersihkan dan tidak lupa aku memberi jeruk nipis agar tidak amis Nah ini tuh selain ikan terang bulan aku juga punya sisa ikan lainnya yaitu ikan layang dan ikan bandeng Jadi aku kumpulin aja jadi satu lanjut aku mau panen dulu ini aku mau cari lengkuas ya dan aneka rempah-rempah lainnya Selanjutnya aku mau panen lengkuas dulu Masak mau menggunakan rempah-rempah yang masih segar kayak gini tuh rasanya beda ya temen-temen ya Dan ini tuh aku ngambil lengkuas setelah lengkuas aku juga mau cari serai Jadi kalau bumbunya segar rasanya itu lebih enak Aku juga mau menambahkan cabai hijau untuk sayur aku kali ini Oke setelah terkumpul aku juga mau cari kunyit untuk sayur ikan aku kali ini ya Nah kali ini tuh aku mau masak santan bumbu kuning untuk ikan yang baru aja aku beli Jadi bahan-bahannya itu sengaja aku ambil di bakang rumah dan ini aku juga memetik daun jeruk purut agar sayurnya lebih wangi dan tidak bau amis ya temen-temen Oke ini semua bahan bakunya sudah terkumpul lanjut aku mau ke dapur lagi Dan ini aku sudah menyiapkan bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, jahe, dan kunyit ya Jadi bumbunya itu lengkap Setelah dihaluskan aku langsung aja ngoseng di wajan ya bunda wajan legend aku Jangan lupa tambahkan seperti rempah-rempah yang sudah aku petik tadi ya daun jeruk, laos, dan serai Nah ini aku sudah blender juga cabai untuk masakan aku Jadi gini ya bunda-bunda, kalau tips buat bunda-bunda Kalau bunda-bunda itu suka pedas sementara anak-anak gak bisa pedas Caranya gampang banget tinggal bunda nanti pisahin makanannya itu jadi dua Jadi yang satu pedas, yang satu gak pedas Nah aku juga sudah petik-petik tadi ada kacang panjang dan aku campur dengan labu siam Tujuan aku menyampurkan sayuran ini agar anak-anak itu makan sayur ya bunda-bunda Jadi ikan yang mengandung protein juga terpenuhi dan seratnya juga terpenuhi dari sayurannya Nah ini bumbunya itu sudah matang Lanjut aku mau memasukkan air yang sudah mendidih ke dalam sayur atau bumbu aku tadi ya Hal pertama yang aku masukkan yaitu labu siam karena dia tingkat kematangannya agak terlalu lama ya bunda ya Ini aku tambahkan juga garam penyedap dan ada juga micin serta gula pasir sedikit biar rasanya seimbang Lanjut setelah labu siamnya itu lemah aku masukkan ikannya ya bunda ya Jadi bumbu kali ini aku belum memasukkan cabainya ya Tujuannya biar nanti setelah matang aku memisahkan sayur untuk anak-anak aku Setelah aku pisahkan baru aku mencampurkan cabainya untuk aku dan suami aku Nah ini setelah ikannya itu meresap bumbunya aku masukkan santannya sebanyak 2 bungkus yang kecil ya bund Ini juga aku masukkan juga kacang panjangnya ya bunda ya Jadi lengkap ya bunda gak usah repot-repot lagi nyayur karena sudah ada sayurannya dan ini sudah ada lauknya dari ikannya Nah ini tadi sudah aku pisahkan nih bunda sayur untuk anak-anak aku ke dalam panci Nah sisanya tinggal aku masukkan cabai yang sudah dioseng sampai matang aku campurkan ke dalam sayur aku Alhasil aku juga bisa makan dengan nikmat karena makan kalau gak pedas itu gak enak ya bunda-bunda Nah ini nih aku juga goreng kerupuk ya bunda ini kerupuknya kerupuk nasi Jadi biar tambah lengkap Selanjutnya aku juga mau rebus petai utara Ini makanannya sudah jadi Alhamdulillah Aku makan sendirian karena suami aku masih ngurusin burung dan anak-anak aku itu lagi sekolah Dan si kecil masih tidur Lanjut aku mau makan dulu bunda-bunda Masya Allah ini enak banget ya Ikannya tadi terasa banget bumbunya karena aku masak agak lama sampai dia itu lemah sampai meresap Dan ada juga sayurannya itu juga terasa bumbunya Tambah lagi ada petainya yang aku suka banget dengan petai bunda-bunda ya Masya Allah Alhamdulillah Jadi ini tuh yang sayur pedas yang aku makan Sedangkan sayur yang gak pedas aku udah sisikan untuk anak aku Oke bunda-bunda sekian dulu ya video dari aku Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir video Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax